Terima kasih telah menonton Saya tidak pernah waktu kecil memikirkan bahwa memiliki akhli konstruksi besar terbaru Tapi kenapa saya pilih? Karena bangsa Indonesia hidup di satu-satunya ruang maritim Indonesia Sehingga ketika dunia mengakui perjuangan bangsa Indonesia Untuk memberdekakan dunia Dengan proklamasi 17 khusus 1945 Itu tidak begitu saja kami memberikan keberdekaan itu Apa yang terjadi? Terjadi sesuatu Kalau Indonesia mengatakan Mulanya sesuatu yang dihubungkan Sehingga tanggal 27 Desember tahun 1949 Seluruh dunia mengakui eksistensi dari Republik Indonesia Serikat Karena di belakang orang Belanda itu Bahwa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke Lebih besar jaraknya Dari New York ke San Francisco 5.500 km Dari selatan sampai utara bagian Indonesia Sekitar 2.000 km Dan 80% adalah air Tapi laut Air-laut itu Air bukan bermisah Kepulauan Di mana manusia Indonesia hidup Tapi dia adalah Yang mempersatukan Manusia-manusia itu Melalui lautan Kami sadar Bahwa bumi ini Memiliki hanya satu benua maritim Sifatnya maritim Besarnya seperti suatu benua Kalau diambil dari satelit Kita lihat Pasifik Di utara Timur Di selatan Barat Ada Indyina Ocean Di utara Barat Ada Penua Asia Dan di selatan Timur Ada Australia Warnanya Coklat Coklat Sini Biru tua Dan diantaranya Sebesar satu benua Warnanya Biru muda Di Di cerah-terah Ada biru tua Itu Laut warna Itu adalah benua maritim Indonesia Itu adalah benua maritim Indonesia Sebagian besar dari benua maritim itu Ada Republik Indonesia Karena itu Bung Karno yang proklamator menyatakan Bangsa ini Bangsa ini Harus Menguasai Secara mandiri Ilmu Pergetahuan dan teknologi Dan Mampu Membuat pesawat terbang dan Pertuk-pertuk di kantara Secara apapun Dan Harus menguasai Ilmu Pergetahuan dan teknologi Dalam bidang maritim Dalam bidang maritim Sehingga Secara apapun Produk-produk maritim Dia harus Mampu Merekayasa dan membuat Saya waktu itu Tamat SMA 54 Bung Karno membuat keputusan presiden itu Tahun 50 Januari Baru diakui Gelombang pertama Putra-putra Indonesia Dikirim Kemana? Ke Belanda Kita tidak bisa ke Inggris Karena Inggris Hanya menerima Bekas-bekas jajahannya Yang disebut Namanya Komda Kita tidak bisa ke Perancis Karena dia hanya mengambilnya Bekas jajahannya Berbahasa Perancis Hanya bisa ke Belanda Belanda Jangan kita melamar situ Masuk Pusat Kebulan Pusat Kebulan Pusat Kebulan itu Center of Excellence Pusat Kebulan Dari Ajini Teknis Teknis Hokus Hokus Dari Rame-rame Masjid Tetapi Kita sekaligus Memperjuangkan Agar Ilya Jaya Masuk Karena itu Ilya Jaya Belum dihakui Oleh dunia Hanya Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia Serikat Itu terdiri dari Negara Indonesia Timur Negara Pasundan Negara Kalimantan Maka Karena di otaknya Tunggu aja sebentar Dihasut Pec Mau ini Apa yang terjadi Terpaksa kita pergi Gelombang pertama Tahun 50 Kedua Lima Satu Ketiga Lima Dua Dan seterusnya Sehingga Waktu sampai Tahun 54 Itu Kita mungkin lagi Kita kehidupan ke Belanda Karena orang Belanda itu Mengusir Orang Indonesia Tidak boleh Belanda Situ Kota Sabrakan Mengenai Ilya Jaya Sehingga orang Indonesia itu Yang di Belanda Diusir kemana? Ke Jerman Karena Jerman tidak punya cloni Dan Jerman itu Ahli buat kapal terbang Dan ahli Buat kapal Saya di Saya di Fakultas Teknik Di Universitas Indonesia di Bandung Yang sekarang namanya ITB Masuk 54 Terus saya itu Kemudian Saya ikut Ke Jerman Saya juga mau ke Jerman Saya tanya Satu-satunya jalan Saya harus ambil Atau kapal terbang Atau kapal Saya cuma tanya Yang mana paling susah Yang banyak Yang banyak fisika Mekanika Ibu pasti Dan yang lain Itu yang memimpin Pak Mukhdas Kapal terbang Kapal terbang Kan lebih susah itu Dari kapal Banyak Orang bisa buat kapal Tapi kapal terbang Susah Berat Jadi Saya ambil itu Jadi Tidak ada Interese buat kapal terbang Tetapi Saudara-saudara Kami yang muda Di Indokrinasi Saya termasuk Jadi Indokrinasi Dikatakan Kamu harus pergi Seperti orang Jepang dahulu Ke Jerman Ke Eropa Jaman Kamu disitu Belajar Di perguruan tinggi Masuk industri Dan kembali Kamu bangun Indonesia Itu jadi saya sebagai anak muda Sudah di Indokrinasi Kalau saya mencintai lama Akhirnya Saya Waktu selesai S1 S2 S3 Saya selesaikan S3 Usia 28 tahun Doktor Ezier Di Pusat Keumulan Konstruksi Pusat Tepat Di Rhinish Pusat Tepat Pusat Tepat Dan itu Disitu Tokoh-tokoh yang membuat Pusat Tepat Masjur Semua itu Belajar disitu Pusat Tepat Dapat Tepat 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 Dapat Doktor Ezier Masuk ke industri Bagaimana Bung Karnol lagi Sangat kiri Saya di pusatnya Dari Jerman itu Yang NATO Bagaimana masuk Saya beruntung Waktu saya Usia 24 tahun ada masalah-masalah Yang susah diselesaikan Saya selesaikan Sebagai asisten Pada pusat kemulaan tersebut Masalah mengenai hypersonic flow Ya kalau orang Muncurkan roket Itu dia punya Yang mengendalikan Itu mendapat kini-kini Kena kini-kini itu Terjadi tegang-tegangan Itu terbang Pecak jadol Jadi Tidak tahu bagaimana Menjelesaikan Itu saya ditanya Itu bisa Saya coba Saya bilang apa Saya bisa Buat SD dan Saya bersyukur Bisa Karena selesai itu Saya disampaikan Wah Menarik Walaupun dia datang Dari satu negara Yang sangat kiri Kacamata mereka Kan ada Manipul Ustek Manifesto politik Ustek itu Apa itu Kemudian demokrasi Terpimpin Dan sebagai Bukan Revolusi Bapak revolusi Saya kan tidak Terkaitannya Dengan Jadi Saya masuk Belakang Ke industri Ada masalah Pasal terbang Yang baru Direkai asa kecil Yang mempunyai Biasanya Sayapnya itu Ke belakangan Ini ke tempat Kenapa Agar supaya Kalau Pelan terbangnya itu Tidak ada Dutch row Berarti pesan terbangnya itu Dia berputar gini Dan begini Jadi Tidak begini Tapi Tapi dia punya masalah Masalah Tetap stabilitas Saya usia 28 tahun Dia tanya Kamu bisa Bisa Untuk apa Tersebut Saya butuh asisten Ini Dan saya waktu itu Sudah S3 Orang Indonesia Orang Melayu Kayak kita Kalau umur 28 Datang ke barat Dikira umur 18 Karena Baby face Jadi Dalam hal itu Dia tak Saya beruntung Saya selesai Bisa Terbang itu Jadi Kita debat Just do it Terus apa terjadi Di situ Tiap Pesawat Dari F Bukan F 16 F Starfighter F F F F F F F F F Apa 125 Itu Waktu itu Dari lokit Itu Paretom Amir Wapunya Semua Enggara-enggara Di Nato punya Kadada Jerman juga Tapi Hanya Jerman itu Jatuh Tiap Jatuh Tiap Kali Tiap minggu Satu Pesawat Terbang Jatuh Tiap Semua Sama Dan Saya sudah di Industrin Bukil Tanya Tiap Tanya Siapa bisa jadi Kini Yang Sama Yang Di Hypersone Lepas dan C itu Tanya Itu Lalu apa? Saya sederhana Pesat terbang tidak jatuh lagi Bapak itu terjadi Langsung ditawarkan Habibin Kamu harus jadi warga negara Jerman Karena Kalau kamu tidak warga negara Jerman Kamu tidak akan mendapat fasilitas Yang lebih penting Untuk menguasa depan Jadi Tidak Saya bilang Tidak Saya tidak Saya tidak minum Kamu tidak dapat fasilitas Itu tiga Apa akhirnya? Didiskusikan Akhirnya diputuskan Kasih Habibin Seumur hidup Bisa tinggal di Jerman Dan di Eropa Dan bisa bekerja Dalam hidup Sebelum Saya dapat Tetap Saya tetap Warga negara Indonesia Saya lebih perform Perform on schedule Kita harus tahu diri Saya perform Bukan karena saya tidak mau perform Dia punya Saya mau membuat pesat Terbang untuk Indonesia Karena itu Waktu saya diminta pulang Saya lagi retok Pirung Saya pulang Dan saya beruntung Isi saya Selalu sepok Selalu sepok Dan waktu itu Saya pulang Saya mulai Hanya dua puluh orang Dua puluh orang Merencanakan Membuat pesat Membuat pesat Untuk industri Waktu saya jadi Bagi presiden Dua puluh Tahun kemudian Menurut undang-undang Seorang Bagi presiden Dan presiden Tidak boleh Berangkat apa saja Maka saya serahkan Kau serahkan Yang saya Gembakan itu Dan dua puluh orang Menjadi 48 ribu orang Dengan Terus 10 Billion US Fak Tapi Saya bisa cerita Banyak sekali Tapi Baik Sebaiknya Anda bisa Baca Kau Tanya Apa dia Yang Mau Saya Saya Perlihatkan Satu Film Film N25 First Slide N25 Ada suatu Pesat terbang Commercial airplane High speed In subsonic region Dan Ada pesat Terbang Propeller Yang pertama Di dunia Yang Controlled Sedul Pesat 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 Anda bisa Lihat Nanti Kalau dia Mau Take off Tidak Gini Gini Persis Yang Sayangnya Begini Yang dulu Saya Buat Bisa Lihat Jadi Saya Melihatkan Itu Yang Lain Saya Akan Cerita Besok Saya Rasa Tapi Saya Memperlihatkan Saudara Saya Usianya 70 Sebentar Lagi 77 Tidak Tetapi Saya Tetap Jiwanya Seperti Anak Anak Muda Mungkin Juga Coba Saya Silahkan Puter Kita Puter Ya Lihat Itu NU250 Setelah Itu Saya Buat Komentar Terus Saya Rasa Anda Sudah Lapar Kita Bahkan Dan Besok Saya Akan Lebih Berdalam Dan Lebih Detail Dan Membicarakan Memberikan Informasi Menenai Prinsip Tapi Kalau Anda Melihat Itu Saya Dengan Kacaman Itu Membuktikan Itu Membuktikan Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Bukan Hak Prerogatif Suatu Bangsa Orang Kaya Orang Miskin Suatu Ideologi Suatu Agama Tapi Ada Hak Prerogatif Dan Kemampuan Umat Manusia Itu 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 Terima Tidak Tidak Tidak